Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya disini Hamzah Fensuri bagi teman-teman yang baru gabung pada channel ini channel ini membahas berkaitan dengan semua hal tentang dunia peryoutuben baik itu tip dan trik, perbandingan dan hal-hal lain yang bisa kita bahas sebagai youtuber pemula nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mana sih yang bagus antara Adobe Premiere Pro dengan Final Cut Pro Adobe Premiere Pro dan Final Cut Pro adalah dua aplikasi untuk mengedit video baik itu untuk konten kreator, sinias maupun untuk hal-hal lain yang membutuhkan olah video atau editing video apa sih yang membedakan antara keduanya dan mana yang lebih baik mari kita pepas yang pertama dari segi kompatibilitasnya Adobe Premiere Pro adalah salah satu aplikasi besutan dari Adobe yang kompatibel untuk Mac OS dan Windows OS sedangkan Final Cut Pro hanya kompatibel untuk Mac OS saja jadi disini kita sudah menemukan satu perbedaan yang signifikan yang mana Adobe Premiere Pro itu bisa kompatibel untuk dua sistem operasi sedangkan Final Cut Pro hanya kompatibel untuk Mac OS saja nah kita masuk kepada yang kedua tentang kenyamanan fitur dari sumber yang saya baca setelah saya berselancar di internet dan menonton video-video yang berkaitan dengan Adobe Premiere Pro dan Final Cut Pro Adobe Premiere Pro itu lebih susah digunakan karena untuk mengedit video di Adobe Premiere Pro itu kita memang menggunakan cara-cara yang manual dan kita setting dengan sedemikian rupa sedangkan pada Final Cut Pro itu sudah ada seperti otomatis misalkan kita waktu meng-cut video saat kita meng-cut video di Final Cut Pro maka hasil cut yang kita hapus itu antara yang awal dengan yang kita cut itu akan langsung bertemu sedangkan pada Adobe Premiere Pro setelah kita meng-cut dan kita hapus bagian yang tidak kita inginkan maka kita secara manual harus menggeser footage yang ada setelah itu sehingga tidak ada cuplikan video yang kosong nah itu adalah perbedaannya dari segi kenyamanan dalam menggunakan fiturnya tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa atau sudah pro di Adobe Premiere Pro itu tidak akan menjadi masalah lagi karena sudah nyaman menggunakan Adobe Premiere Pro sedangkan Final Cut Pro ini dibuat untuk menyamankan bagi pemula yang susah untuk belajar atau susah untuk mengedit video itu kembali lagi kepada kita nah kita masuk kepada yang ketiga dari segi harga ini cukup menarik sekali untuk Adobe Premiere Pro kita harus berlangganan dengan Adobe agar bisa menikmati fitur-fitur itu baik per bulan maupun per tahun sedangkan pada aplikasi Final Cut Pro kita hanya sekali beli saja dengan harga 4 jutaan sedangkan untuk berlangganan di Adobe Premiere Pro itu adalah sekitar 200-300 ribuan per bulan nah sekarang kita masuk kepada mana sih yang bagus antara Adobe Premiere Pro dan Final Cut Pro sebelum saya menyampaikan pendapat saya saya perlu memberikan disclaimer kepada teman-teman bahwa ini adalah pendapat pribadi saya setelah saya menonton video dari pakar-pakarnya mungkin teman-teman bisa nanti berkunjung ke videonya mencari video-video yang membahas berkaitan dengan hal ini nah kita masuk kepada pendapat saya saya lebih memilih Final Cut Pro daripada Adobe Premiere Pro kenapa? yang pertama dari ulasan yang saya sampaikan tadi bahwa Final Cut Pro itu lebih nyaman digunakan yang pertama itu adalah dari segi cara kita mengedit video kita mengedit video itu sistemnya yang otomatis dan kita bisa menyimpan efek-efek yang sudah kita buat sebelumnya jadi bagi teman-teman yang ingin mengedit video setelah video teman-teman menggunakan Final Cut Pro ini jika teman-teman ingin menggunakan efek yang sama maka kita tinggal memasukkan saja lagi dari efek yang sudah kita simpan tersebut sedangkan Adobe Premiere Pro bagi saya walaupun bisa atau compatible untuk Windows dan Mac tapi kenyamanan dalam menggunakan aplikasi ini sedikit lebih ribet dari menggunakan Final Cut Pro alasan kedua saya lebih memilih Final Cut Pro adalah Final Cut Pro lebih murah dari Adobe Premiere Pro mengapa demikian? karena Final Cut Pro itu sistemnya sekali beli kita hanya membeli sekali 4,5 juta dan bisa kita gunakan seumur hidup kita dan bisa kita gunakan pada device-device yang lain misalkan kita memiliki 2 Macbook atau iMac atau yang lainnya maka kita bisa menggunakan kita tidak perlu lagi membeli aplikasi Final Cut Pro ini dengan catatan akun kita dalam akun kita di iMac atau Macbook itu harus sama sedangkan pada Adobe Premiere Pro kita harus berlangganan walaupun hanya 200 ribu atau 300 ribuan kita harus membayar per bulannya jadi jika dibagi antara 4,5 juta atau 4 jutaan itu dengan 300 ribuan kita hanya dapat menikmati fitur dari Adobe Premiere Pro itu hanya beberapa bulan saja dengan sistem berlangganan itu Adobe Premiere Pro nantinya akan menjadi mahal bagi kita karena kita harus berlangganan tiap bulannya selanjutnya alasan saya lebih memilih Final Cut Pro adalah setelah saya membaca lagi ini ya teman-teman dan menonton video orang-orang Final Cut Pro itu proses rendering atau proses editing atau proses memasukkan efeknya itu sangat lancar jaya sekali sedangkan di Adobe Premiere Pro kita menggunakan Adobe Premiere Pro masih terjadi missing pada waktu kita mengedit video nah demikian pendapat saya berkaitan dengan Adobe Premiere Pro dan Final Cut Pro pilihan kembali kepada teman-teman jika teman-teman memiliki Macbook atau iMac maka saya rekomendasikan dengan memakai aplikasi Final Cut Pro saja karena itu sudah kompatibel untuk perangkat teman-teman tapi bagi teman-teman yang masih menggunakan Windows bersabar menabung untuk membeli Mac jika ingin menikmati aplikasi Final Cut Pro ini untuk sementara sekarang teman-teman bisa menggunakan Adobe Premiere Pro untuk mengedit video dengan laptop atau komputer Windows teman-teman demikian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh